Halo semuanya, ketemu lagi mau bahas ini nih Vivo X50 Pro Handphone terbaru dari Vivo yang baru aja launching kemarin-kemarin ya Dan ini tuh adalah handphone pertama yang kameranya sudah menggunakan gimbal di dalamnya Tau kan gimbal maksudnya? Itu loh yang kayak DJI Osmo Mobile tuh yang handphonenya taruh di atas Kalau kita gerak-gerak itu videonya juga masih smooth kayak gitu Nah di Vivo X50 Pro ini udah gak pake kayak gitu-gituan lagi guys Udah bisa langsung pokoknya dipake smoothnya nih Dan jujur aja nih handphone tuh baru 2 hari gue pegang Karena kemarin lusa baru nyampe dan kenanya video ini adalah video hands-on Jadi bukan review ya Nah sebenernya tuh gue juga udah gatel banget pengen ngasih ujuk contoh videonya kayak gimana Dan beneran stabil banget, serius deh Cuma ya ntar dulu, kita bahas fisiknya aja dulu soalnya ini juga gak kalah penting guys Jujur aja ya pertama kali pegang hape ini tuh berasa sleek banget guys Enak banget dipegang satu tangan soalnya nih hapenya tuh ngelengkung edge gini di bagian pinggirannya Baik pinggiran layar ataupun belakangnya Karena desainnya dia tuh pake 3D curve Dan ukuran fisiknya juga langsing Kira-kira cuma 8mm aja Sama bobotnya tuh gak nyampe 182 gram Kalo ngebaca speknya sih ukuran layarnya tuh 6,56 inci Pake panelnya E3 atau E3 AMOLED Karena fingerprintnya ini juga ada di depan atau ada di layar Punya refresh rate juga 90Hz Kalo temen-temen gak percaya ini handphone dipegangnya enak Ntar deh kapan-kapan kalo misalnya ada kesempatan gitu ya Ada di toko display mana gitu Dan ada Vivo X50 Pro ini Temen-temen pegang sendiri dan ngerasain Buktiin omongan gue bener atau enggak soal handling nih handphone Dan padahal nih ya Ini tuh baterainya lumayan gede 4315 mAh Tapi si Vivo bisaan aja gitu loh Bikin bodinya tuh ringkas banget kayak gini guys Terus interface bodinya ini sebelah kiri polosan aja gak ada apa-apa Dan di kanan ada tombol power sama volume Dan ini di atas sama di bawah punya finishing datar kayak gini guys Dan gue ngelakuin hal iseng buat membuktikannya sendiri Ternyata bagian atas bawahnya yang datar itu Kalo dibikin begini Dia bisa berdiri sendiri guys Ini bagian bawah ya Tuh Bagian atasnya Kalo disengin begini Tuh Bisa berdiri juga Mandiri nih handphone Slot SIM cardnya dual nano aja Gak ada slot micro SD Tapi ya gak apa-apa Soalnya kan dikasih internal storage nya juga 256GB Dan gak ada jack audio juga Cuma kita tetep dikasih dongle kok Dipake penjualannya ya Terus buat speaker juga ini single Tapi suaranya tetep detail kalo gue bilang Lanjut bagian belakangnya Ini backdoor nya tuh terbuat dari kaca Dan punya finishing matte kayak gini Dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari Ada logo vivo di bawah Dan ini dia kameranya guys Asli dah Dari fisiknya aja udah keliatan galak sih ya Ada kamera sebiji nih di atas sendirian Ini adalah lensa utamanya yang ada gimbalnya Kalo ngomongin detailnya Konfigurasinya tuh gini Yang atas ini adalah lensa 48 Pro Quad Camera With gimbal stabilization Kalo penamaannya dari si Vivo Terus di bawahnya yang sebelah kiri ini 13MP portrait camera Atau yang biasa bikin bokeh Terus di sebelah kanannya Ini 8MP super wide angle camera Sekaligus jadi lensa super macro juga Dan yang di kotak bawah ini yang sendirian Adalah 8MP periscope telephoto Yang bisa nyampe 5x optical zoom Dan 60x hyper zoom penamaannya Terus sebelahnya ini ada bacaan kayak gini guys Aperturenya juga ditulisin tuh Buat kamera selfie nya sendiri Punya resolusi 32MP Dengan layarnya yang Ultra O screen Alias nih tompel yang disini nih Terus kalo diperhatiin lagi Ini fisik kamera belakangnya tuh Gue suka deh modelannya Soalnya tuh kayak numpuk 2 layer begini Terus ngeliatnya tuh kayak fresh aja sih Belum ada di smartphone lainnya Lanjut lagi kita ngomongin spek jeroan Sama softwarenya ya Vivo X50 Pro ini dikasih prosesor mumpuni Snapdragon 765G Yang dipaduin sama Adreno 620 Dan RAM nya tuh 8GB Sehingga kalo di tes pake Antutu Dapet skornya 320.000an Intinya kalo buat main game tuh lancar-lancar aja sih Kayak yang biasa gue mainin PUBG Cod Mobile Asphalt 9 Class Royale Dan lain-lain Cuma Cuma nih Gue bahas soal performa games nya Di video berikutnya aja ya Pokoknya kalo prosesor ini Ya aman lah buat main game sehari-hari Terlebih Vivo juga punya fitur Yang namanya Energy Guardian Jadi tiap mau main game Jadinya lebih lancar Buat UI nya sendiri kayak biasa Vivo makanya tuh Funtouch OS Dan di X50 Pro ini Udah pake yang versi 10.5 Dipaduin juga sama Android 10 Ada dark mode nya juga Jadi bisa lebih awet baterai nya Serta ada NFC Nah buat info tambahan aja NFC di Vivo X50 Pro ini tuh Punya NFC multifungsi namanya Jadi kalo yang selama ini kita tau NFC tuh kan cuma buat Kayak top up e-money gitu-gitulah ya Nah di Vivo X50 Pro ini tuh Dia bisa ngerekam enkripsi Beberapa kartu akses yang kita punya Misalkan nih Akses kantor Atau akses apartemen Ataupun akses rumah temen-temen Yang biasanya udah pake Smart lock Kayak gitu-gitu Balik lagi ngomongin soal baterai yang tadi Ini tuh si Vivo X50 Pro Udah bukan lagi pake teknologi Yang namanya dual engine fast charging ya Tapi jadi Vivo flash charge 2.0 Soalnya dayanya itu 33W Dan kita udah langsung dapet casan Dengan daya yang sama di paket penjualannya Gue tuh udah nyobain ngecas dari 2% Cuma perlu sejam 7 menit aja Buat nyampe 100% Ini buktinya Kayak biasa gue ngecasnya dari 2% nih 15 menit pertama dapet 31% Kemudian setengah jam jadinya 55% 45 menit jadinya 81% Dan sejam jadinya 96% 5 menit kemudian jadi 99% Dan nambahin lagi nih 2 menit kemudian jadinya full Udah 100% Oke sekarang kita bahas nilai jual utama Si Vivo X50 Pro ini Yaitu kamera belakangnya yang ada gimbalnya Jadi kalo temen-temen udah pegang Sekarang itu Liat di bagian video Terus liat settingnya Itu ada 3 menu tambahan Yang pertama ini adalah gimbal radar Fitur ini ngebantu kita Buat tau posisi modul lensanya Itu pas ada di tengah-tengah lingkaran Ditandainya sama dot atau titik kecil kayak gini nih Yang fungsinya bisa ngebantu kita Buat ngambil foto lebih jernih sama lebih tajem Soalnya biasanya kan ada aja tuh ya Sebelum kita mencet tombol shutternya Tangan tuh masih suka goyang-goyang Nah stabilizernya ini tuh ngebantu Kalo dotnya udah stay di lingkaran tengah Baru deh kita jepret Karena pertanda kameranya udah stabil Kedua fitur motion autofocus tracking Nah fitur ini tuh kayak sistem tracking gitu sih Biar selalu fokus di objek yang kita mau Ada autofocus di body atau badan Objek benda Ataupun bisa juga di mata Nah misalkan kalo yang mata ini Kita dikasih opsi sih Mau ngikutin muka atau mata sebelah kanan aja Atau sebelah kiri aja kayak gini Ketiga menu micro gimbal calibration Nah kalo yang ini adalah fitur kalibrasi aja Yang baiknya emang selalu dipake Kalo temen-temen mau mulai ngerekam video Pake Vivo X50 Pro ini Buat jaga-jaga aja sih Biar gimbalnya tuh tetep di posisi semula Nah walaupun ada fitur gimbal yang berupa hardware ya X50 Pro ini juga ngasih tambahan software Yaitu ultra stable Biar videonya itu makin stabil Pokoknya emang tujuan utamanya tuh Tentang kestabilan kamera belakangnya Dan berikut contoh foto sama video Yang berhasil gue dapet Sama ini foto malamnya juga sabi banget sih Buat di posting Apalagi ada fitur extreme night visionnya juga namanya 60 kali hyper zoomnya juga nyampe jauh banget kan guys Dan akhirnya gue bisa tau Bentukan layangan kuntilanak tuh kayak gimana ternyata Buat hasil kamera depan atau selfie-nya Ini beauty-nya ada banyak pilihan ya Dan bisa juga di non-aktifin Kalo temen-temen kurang suka sama fitur-fitur beauty-nya Tak biasa Lagi jalan-jalan sore aja di komplek rumah nyokap Bareng sama Tuh Si bayi Hai Hai dede Namanya Kiansa Ternyata 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 Udah ngeliat contoh videonya Gimana guys? Gitu gue lari beneran loh ngejar anak gue dari samping ataupun dari belakang Gila sih Bisa dibilang ini tuh emang terobosan terbaru ya di dunia per smartphonean Terus kalo misalkan dari temen-temen masih ada yang kurang serg gitu ngeliat contoh foto sama video yang tadi berhasil gue dapetin Ya sebenernya tinggal nunggu-nungguin update-nya aja sih Soalnya kan ya namanya selera gak bisa dipaksain ya Dan oh iya nih sebelum penutup ada adegan yang biasa ditungguin sama temen-temen nih Real drum gue mainin aman guys gak ada delay Gitu gue mainin aman dan kalau soal ngetik vibrate di vivo x50 pro ini juga sebenernya rada sember ya kurang padat aja gitu tapi pengalaman ngetik gak ada masalah sih gue jarang typo juga mungkin karena lengkungan layarnya ini juga masih aman ya oke deh guys paling segini aja sharing-sharing gue untuk pertama kalinya gue pegang smartphone terbaru dari vivo ini selanjutnya kalau ada tambahan plus atau minusnya gue akan sampein di video selanjutnya ya atau biasanya juga gue cara cepetnya tuh ngasih tau di IG story atau di Instagram jadi buat temen-temen yang belum follow Instagram gue at wasawirman silahkan di follow karena gue biasanya tuh update cepetnya tentang gadget dan tentang sneaker itu disitu karena gue ngebahasnya dua dunia itu oke guys yaudah paling segini aja video kita kali ini terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa gak usah di like gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke temen-temen siapa tau nambah pahala ya gue wasah sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers